Hai balik lagi sama aku Rohmali Adiputri Ayo semuanya jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel dengan aku Rohmali Adiputri Hari ini tanggal 16 September Tepatnya di hari kedua aku di Washington nih guys Ini sekarang jam 9 kurang Jam 9 pagi kurang Lebih tepatnya mungkin di Jakarta itu sekitar jam 8an lah ya Seperti itu Dan ini seperti ini Tidak ada kemacetan Karena hari ini hari Kamis mungkin udah pada kerja kali ya Oh iya Aku hari ini niatnya Mau ajak kalian jalan-jalan ke Washington DC Aku tuh udah search Google Ya kan apa yang harus aku kunjungi Dan aku tanya-tanya kepada temen-temenku Kalau ke Washington aku kemana gitu Dan mereka bilang Ke ini aja ke White House Ya kan gedung putih Katanya gitu Dan gedung putih dan sekitarnya itu Katanya tuh banyak sesuatu yang seru-seru Dan aku lihat oke lah Dan aku juga mau melihat Mau lihat patungnya Abraham Lincoln Kalian tau gak tuh Abraham Lincoln Itu Presiden Amerika yang nomor 16 Aku tau dia itu dari film Karena waktu itu Abraham Lincoln itu Di filmin gitu tentang vampire-vampire gitu di jamannya Dan aku nonton itu seru banget ya guys ya Oke dan ini aku tunjukin ya keadaan kamar aku Mohon maaf ya Kalau agak sedikit kapal pecah Tapi aku sudah sedikit memperbaiki kok gitu ya Aku tunjukin ya Sofa itu pasti kalian tau lah itu apa Itu mau kenah dong Dan ini makanan aku beli kemana di Walmart Ada sisa ayam Tiga biji buah Peach palm ya kan Sgold fish Ini tadi susu Aku beli susu-susunya Dan aku taruh kulkas Aku tunjukin susuku Yang aku beli Kulkas Aduh duduk Coklat Tuh guys Ini cuma 2 dolar sekian ya guys 2 liter Ini susu oti Aku taruh kulkas Ini bakal aku minum nanti di Ria Ini untuk disini selama 3 hari Sipi ya guys Kulkas ini seperti isi dompet Cimilan-cimilan tadi pagi ngemakan Seperti itu Air-air Sampah-sampah Tuh Padahal dulu sudah sedikit aku perbaiki Kopar-koparku Tuh Ini tasku Nemtek Aku beli alpukat 10 biji Aku masukin situ Tuh Ini pintu keluar Ini Ya itu buat naruh apa Buat naruh apa tuh Itu hanger Hanger gitu Buat naruh kekot Dan lain-lainnya gitu Nah Dari kamar ini tau gak aku yang paling aku suka tuh apa Aku kasih tau nih ya guys Aku kasih tau yang paling aku suka dari sini Dari kamar mandi ini tuh Dari sekian kamar mandi Ya kan Aku sudah Sekian lagi Kalau aku terbang ke US Ke JFK Atau Washington Ini Washington gak tau keberapa kalinya Dan aku akhirnya menemukan kamar mandi Yang paling aku suka di Washington Aku kasih tau nih guys ya Ini guys Tuh Ada ininya Ada yang buat set sournya itu loh Kalau abis bocebok Abis pipis gitu Receh banget gak sih Tapi itu aku suka banget Karena apa Biasanya tuh mereka cuma Pake tisu gitu kan Agak gimana gitu ya guys Jadi kalau gak ada Kalau gak ada itu Aku biasanya tuh Kalau layover itu Aku pake Cup Paper cup gitu Suka disediain gitu Buat gue segi Aku pake itu boceboknya Tapi aku seneng banget Ada itu Dan sepertinya Ini kamar tuh didesain Buat orang muslim deh guys Karena selain ada bocebok tadi Terus ada bacaan ini nih Bahasa Arabnya ya guys Intinya sih tentang denda Bahwa menunjukkan Bahwa ini non-smoking room Jadi kalau kalian ketahuan Mereko Di dendanya 500-1500 Masya Allah Nih apa guys tau nih Tuh Tuh Oke gitu aja Room tur sedikit aku ya guys ya Terus Ini aku mau ke bawah Mau makan Mau serepen Tapi aku kan gak akan Videoin pas aku lagi sarapan Di video ini Karena aku akan ada Kompilasi Atau kumpulan-kumpulan Sarapan aku Selama 3 hari itu Disini aku sarapan apa aja Mungkin aku nemuin nasi yuduk Atau Kantang sayur Bubur ayam Tapi gak tau Kita liat aja ya guys ya See you Di bawah Dan aku gak akan sendirikan Aku nanti bareng sama Kak Hanifah Dan nanti ada chef juga Chef Tony Kalo dia ikut Kalo gak ikut juga gak apa-apa Gitu aja ya guys Check it out Kesana 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 Safe Turun safe Ajak bawa bapak ini Kemana sih Terima kasih Sekarang menunggu keretanya Kereta kita dateng Kita sudah di kereta Sosial Bistand katanya Nanti kita berhenti di pemerhentian Nomor 11 Enak-enak Sudah turun di kereta Jangan lupa, jangan tahu Rp. 100.000 udah maninkan Tinggi banget Sumpah eskalatornya tinggi banget Pusing nuk gitu guys Aku pusing nih hatinya Kepusing ya kepusing Kita sudah sampai di Smithsonian Station Katanya Kak Hanifah dari sini Deket ke semuanya Wow 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 Siapakah ini? Bapak Tony Bapak Tony Bagi anaknya Bapak Tony yang di Indonesia Ini namanya Apa ini? Ini namanya Itu Itu dia Monasnya Amerika Monasnya Amerika Buka masker aja lah di luar Kita mau ke situ Mau ke yang kayak Monas gitu Terus di belakangnya Adanya Abraham Lin Maka mau duduk situ Aku fotoin Duduk mana? Ini Lihat bapak-bapak foto guys Harus foto disini guys Ini tuh Monas Monas Namanya apa sih aku lupa nanti aku tulis ya itu namanya apa Wajib Wajib kalau kesini Hubung belum winter ya guys Kalau belum winter tuh kedinginan Nggak bagus betul Oke kita sudah foto Oh ya itu namanya National Monument atau Freedom Jadi ini tuh kayak ikonnya Freedom itu kedamaian ya Nah jadi ini sepertinya setelah Perang Dunia gitu Jadi ini Monumennya gitu loh guys Nah kita mau menuju kesana Dan di belakangnya itu ada si Abraham Lincoln yang lagi duduk itu Yang kayak di film at the museum itu Terus itu aku Exercise jalan kaki Bagus banget ya Suasananya nggak terlalu panas Masih nggak terlalu dingin Kayak cucuk Ketin aku terus ya guys ya Maju lah si Yang bikin gini Maju Bilang dong kalau maju Majuuu Kameramen yang dibanding ini kecil Oke Masih ya Ntar suaranya paling dihilangin Pake musik Nggak lah nanti aku masukin suaranya chef Tony Ini buat Bapak Tony Di belakang itu namanya apa chef? Itu Kapitol Bull Day Kapitol Bull Day Itu cintanya gedung MPR nya ya Kalau di Indonesia ya Mungkin kali ya Mungkin kali ya Mungkin kali ya Itu aja Lanjut Suaya-suaya Sudah Sip Wah itu dia Tidak Iya 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 Kita mau oke-oke Abraham Lincoln Ya Tidak Tuh Nanti kita mau ke Ciputus Nanti di ikutusnya Nanti di ikutusnya Nah mau ke Ciput Abraham Lincoln isme Gampang Itu sudah gambar gitu Kalau kita mah di Indonesia Jakarta Ini mau lumayan nasional jadi ini dibangun juga untuk mengenang para pahlawan-pahlawan seteran-seteran gitu kita panggilnya World Memoria, apa itu Basra Nation, coba kalau yang tau ditulis apa itu tolong nah disitu itu daerah situ ada tulisannya yang di tebing-tebing itu ada tulisannya Filipin Filipino ya aku tahu kata temanku seperti itu, ini aku bilang ada tulisannya Filipini guys ya aku kasih tahu Filipin...